Hai sedar Tajem ya suaranya Arena 24 24 gantangan gaspol Pol 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 gaspol Bagaimana jangan burung harus ngikutin orang tapi orang harus ngikutin burung ngomongnya Bagaimana kadang orang pengen cenderung juara tetapi memaksakan terus umbaran di hari Rabu full paginya digeber lari kiri kanan itu 200 kali ya minimal 200 umbarannya berapa meter 4 meter dan edan 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 semuanya makan lebih aja eh mandinya sebelum digantang hari minggu Sabtu sore dimandai paling murah berapa sih bikin berapa 3000 3 juta paling murah paling murah ada buat lomba ya wih bahaya bro jangan lupa like comment share dan subscribe Arena 24 24 gantangan gaspol keren banget keren banget sih keren banget iya loh keren kameranya keren muter-muter kamu eh dan eh tajem ya suaranya eh 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 markas murai Om Yokan murai Om Yokan bahaya ini burunya apa anak langit bahaya 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 ini mumpung kita maom dikin jadi di PMM kita mungkin membuat beberapa video lah salah satunya anak anak langit ini aduh anak langit wih langsung ini orangnya nih bro nih tuh objek itu bajunya KMBF SS itu KMBF apa itu komunitas murai batu brother forever wih dih jadi karena ini udah dibuka anak langit sekalian aja kita ngobrol lah iya karena eh om dikin ini kan apa gue bilangnya pengepul ya ya kita mau Om Yokan bahasanya Om Yokan bro bahasa Om Yokan Om Yokan burung-burung Om Yokan yang kita olah bagaimana caranya kita cilet karakternya ini burung karakternya apa apakah puding banyak atau ya istirahat banyak jujur aja ini burung extra pudingnya proto itu bisa 30 30 biji itu apa ulo tongkong ulo tongkong harian saya kasih 15 pagi sore 15 15 nah om dikin coba di sebelah burungnya jongkok deh ya oke oke tuh bajunya tuh bro KMBF Markas Murai Om Yokan jadi di video ini mungkin kita ulas sedikit tentang anak anak langit kenapa namanya anak langit saat itu saya dapat masih trotol bulu kanan kiri masih ada batiknya iya tapi saya tidak turunkan di kelas pasto langsung di dewasa waktu itu main di pasport tiket 200 itu alhamdulillah masih masuk 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 1 itu di 75 tangan wih dihh nah kebetulnya ini banking player nya Jakabari oh lapisannya Jakabari 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 yang transaksinya jadi gara-gara am bro apa gimana betul di Cianjur sekali waktu itu di Taji Malella juga sekali itu udah 1-2 kali tapi ketiganya ekor copot ga jadi dibeli nanti kita bahas ya kabari ini kita bahas anak langit dulu nih iya 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 sebelum kita bahas ke perawatan ini burung sumbernya dari mana ini ternakan punya temen di Cilacap ternakan iya di Cilacap itu temen saya anggota dari KMBF juga di Jawa sehingga dia bilang om burung ini nggak ada yang mau karena burungnya katanya kecil gimana om bikin orbitin sini saya bawa saya beli saya bilang dibeli berapa saat itu waktu itu saya beli ini 4.500.000 wih kok berani om bikin beli burung karena ini karakter burung ini jinak tapi volumenya dahsyat Oh Allah bagaimana dan saya ketemu settingannya ekstrim memang dipastol pun saat itu masih ada bulu sayap kanan kiri batik itu saya pakai mulut hongkong itu sekitar 20-30 itu dari awal anak langit ini seperti itu udah seperti itu udah tembak mulut hongkong terus kalau pas mau lomba ya karena saya pikir kalau burung kecil itu kan pertama dia kuat panas sehingga dia volumenya itu kalau menurut saya bukannya saya sopinter pengalaman saya pengalaman ya ya dari kekuasanya dari tenggorokan itu dia akan volumenya lebih kuat dengan extra body Oh dengan ternakan yang badan gede biasanya itu burung harus banyak istirahat karena dia mengeluarkan volumenya itu langsung gitu kalau ini bisa bisa tiga kali empat kali main lah kalau burung kecil kalau burung besar rata-rata dua kali main berarti burung kecil lebih melengking juga Pak berarti suaranya itu karena kalau burung kecil sepertinya ini identiknya biasanya burung-burung putar Oh ya cuman ini karena ternakan anak ketiga cuman karena tunggal saya ambil anak tunggal anak tunggal itu jadi tiga atas tiga yang dua besar-besar cuman mati ini saya ambil Oh tapi bukan anak tunggal murid seluruhnya tunggal enggak ya cuman waktu itu ini pakai ring APBN juga Pak Sisfoyo itu di Cilacap 4 juta setengah berapa lama dirawat sampai sekarang saya udah pegang sekitar dua tahun dua tahun masih muda ya masih bisa main di muda ya masih sebetulnya tapi tetepnya main tetep diwasa di dewasa Om di percuma apanya nih Om Dikin harinya kecil bukan kecil kita kasihan ya kalau burung muda itu kalau di tempat muda dia emosinya hanya sesaat biasa Oh begitu habis mabung dia agak trauma Oh kebawa malah ya sifat mudanya malah kebawa terus ya mendingan kalau memang prediksi kita ini burung bagus mental bagus turun aja di dewasa sekalian ya di dewasa tapi kita lihat sekot setelah turun dia masih berkuar-kuar itu masih bisa diolah tapi kalau setelah turun di dewasa ternyata dia kurang ngacor nah ini ada burung ada kurangannya Oh kalau saya iya iya nanti saya cuman pengalaman aja karena saya cuma Om Biokan Bang berapa lama sih Om Dikin main burung khususnya murai kalau khusus murai itu saya main di dari 2012 2012 sekarang 2023 11 tahun ya kalau dulunya awalnya saya pemain kacer dan juca hijau cukup lama ya ya lumayan lama ya dari dari pengalaman selama 11 tahun itu tentu juga kan apa ya enggak sembarangan juga kan mempredisi burungnya harus bagaimana harus bagaimana namanya kita manusia nggak ngerti bahasa burung kita hanya bisa merabak merabak pengalaman berdasarkan kebiasaan-kebiasaan ya karakter bagaimana jangan burung harus ngikutin orang orang tapi orang harus ngikutin burung maunya bagaimana kadang orang pengen cenderung juara tetapi memaksakan sehingga ada yes ya kalau terus terlihat kurang fair bagi saya udah maksa burunya udah masa jurinya burunya biar di juara lain jadi rusak hobi kita ya ini dua tahun ini jadi lapisannya Jakabari kalau dibandingkan Jakabari yang harganya sudah puluhan juta eh ini levelnya menurut Om bikin kan ada di bawah dong ya tapi karena burunya memang belum cukup umur sampai ke prestasi Jakabari apa memang kemampuannya ada di bawah Jakabari kalau kemampuannya enggak sebab ini burung ditanggaran untuk dijual itu kena minta ditukar sawah bang cuman segala sumpah demi Allah ya Oh tersawah cuman buat apaan saya jauh Bang tidak terpantau disana buat apaan itu pemilik pabri namanya kok iya Oh gitu Om kan ini ya jadi jadi sekarang kalau misalkan yang nonton video ini tuh tertarik buat tanya serius eh anak langit ini ada di angka berapa harganya saya lebih suka hidup poin langsung ke saya telepon kita mencari gimana biar burung yang cerita kalau kita cuman cerita katanya kita nggak puas betul setuju 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 saya lebih baik kita bawa kegantangan dimana-main begitu efeknya bagaimana terus juga ekstrapodinya bagaimana nanti saya jelaskan iya kan lebih enak ya betul dan saya kalau jual burung sampai di atas 50 juta itu saya kasihkan CD bang betul-betul 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 jadi itu perawatan hariannya ya tanggung jawab moral tanggung jawab orang kita ya Iya saya kalau yang 100 juta itu saya berani jadi jokinya dua bulan Oh garansinya luar biasa ya terus selama dua bulan kalau 100 juta ya kalau yang 50 juta enggak 50 juta enggak cuma kita tetap pandu Oh ya kalau dari 100 juta deh jadi jokinya bro om diken langsung kalau gurunya dipegang selama dua bulan lu datang saksi terusnya jalan lapan lu kemplang aja kan aku nah kembali ke anak lanjut om diken untuk hariannya seperti apa sih dia hariannya saya tetap kasih pagi sore itu 15-15 jangkrik jangkrik belut Hongkong tidak pernah hanya kalau mau naik aja kroto kroto itu tiga hari sekali kroto tiga hari sekali berarti seminggu dua kali ya seminggu dua kali tapi kalau mau naik misalkan mau naik hari minggu hari Sabtu dikasihnya jam 11 siang dikasih Oh 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 tiap hari Rabu aja seminggu sekali full satu hari umbarnya cuman paginya kita geber minimal 200 kali terbang Oh pagi sehingga di geber terus tinggal aja ya sore baru angkat ah terus eh 7-7 eh berapa 15-15 jangkriknya tanpa ulet Hongkong kroto seminggu dua kali lomba Minggu Sabtu dikasih berarti hari Kamis dikasih tuh ya ya terus umbaran di hari Rabu full paginya di geber lari kiri kanan itu 200 kali ya minimal 200 umbaran jangkriknya berapa meter 4 meter 4 meter ya standar-standar umumnya 4 meter lah kalau yang dua meter ya mohon maaf bro karena rumah lu mungkin terlalu sempit juga itu enggak apa-apa enggak apa-apa yang penting yang penting di umbar ya ya di umbar aja hari Sabtu dikasih eh kroto jangkriknya enggak ditambah enggak tetep 15-15 hari Minggunya nih hari Minggunya mau main pagi tetep 15-15-15 ulat Hongkong sekenyangnya ulat Hongkong kalau mau berangkat sekenyangnya sekenyangnya tuh pagi-pagi dihajar tuh enggak pas mau berangkat aja mau berangkat kegantangan bisa kasih 25-30 maksimal 40-50 dan edan 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 semuanya makannya diajak eh mandinya sebelum dikasihkan di ganteng hari minggu Sabtu sore dimandiin setelah kasih kroto sore mandiin hari hanya nggak dimandiin lagi Oh Sabtu sabtu sore ya terus waktu di umbar Rabu pasti mandi dong karena dikasih keramba biasanya kan berarti mandi sepuasnya itu silahkan karena keramba ikon ada di umbaran Iya kan Oh iya bebas lalu mau pagi berapa kali boleh ya di luar hari Rabu dan hari Sabtu sore mandinya mandinya kita hari itu aja setelah ganteng nggak dimandiin Oh kalau setelah ganteng memang ada itu kan untuk untuk apa menetralisir memberikan rasa segar itu jangan lupa juga bro lu mau mandi hari apapun tapi ketika burung lu habis di track di gantangan itu ya kembali orang punya cara yang berbeda tapi kayak muslak deh ya kalau habis lomba itu ya ya tapi ada beberapa umbora yang kalau prediksi saya sih kalau misalkan burung besar itu ya dimandiin dulu karena dia emosinya karena dibuang saat itu sehingga besoknya aja dimandiin Oh iya 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 bagaimana kita mengenali karakter burung kita lah itu ya mahal bro prosesnya itu ya om Makin tinggal dimana saya tinggal di pekayuan bekas tempatan eh nomor telepon yang bisa dihubungi 081-0817-88356-332 jadi Om Yokannya banyak ya ya Om Yokannya ini diperlu digaris bawah ini Bro bukan Om Yokan burung satu kandang besar tuh jadi satu bukan itu tapi tetep punya dipisah-pisah ini hasil dia berburu-burung hunting burung dikumpulkan dalam satu rumah monggo silahkan dipantau mungkin seperti itu paling murah berapa sih Om dikin saya jual 3.000 berapa 3.000 ada 3 juta paling murah paling ada buat lo mbak ya wih bahaya Bro terkacuali tapi itu saya jual rumah kalau udah digantangan lain ya kalau digantangan kayak hari ini kan burung-burung yang sudah teruji lah ya udah berangkat sono berangkat sini keluar bensin keluar tenaga keluar uang tiket ya mungkin agak beda apalagi udah prestasinya wah kayak ini nih Raja anak langit sorry anak langit ini di range berapaan sih harganya yang ini khusus ini ini saya minta 80 yang ini jaka baring 200 jaka baring 80 mabung ambrol di lapang nggak ya di jua jadi naik 200 saya naikin aja sekalian ya karena kemarin main di Jogja Alhamdulillah masih bisa oh weh bahaya bahaya dan di video ini terima kasih banyak atas waktunya amdikin biar temen-temen lebih tahu sosok dari KMBFSF apa tadi KMBFSF apa komunitas murai batu berada forever weh komunitas murai batu berada forever dan kita akan lebih jakat lagi bersama mendikin dimana dia punya label murai batu Om Joka terima kasih telah menonton